Terima kasih telah menonton 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 Benda ni kan dia macam tak best sikit lah Nak cerita kan tapi saya cover-cover sikit lah Okay diorang boleh pula buat benda syirik Diorang nyalakan lilin Depan pintu gerbang rumah Mona Fendi ni Then diorang buat apa tau Diorang boleh curah darah ayam hitam And baca Alif bata tu secara terbalik Dan bila diorang buat macam tu Automatiknya lah Haa 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 Semua orang niedara 니 duk bergankad godhhhign Atau orang ni duduk berganjak ke belakang tau Dengan muka yang curah dan takut Itulah kan eh hahaha Time buat benda ni diorang tak pasti takut pula Dan diorang tak jadi takut pula Nah itu yang tak bolehnya tu Lepas tu yang lead ni nama dia, budak ni nama dia Kai tau budak Kai ni, serumah dengan saya juga, dia ni memang jenis saya memang kenal dia lah eh, memang jenis susah nak nampak benda-benda macam ni tau jadi, bila member-member lain, dia tengok muka masing-masing dah cuak, dah pusat lesi tu kan dia pun pelik lah, sebab dia tak nampak apa-apa, so dia pun tanyalah dekat member-member yang muka masing-masing dah pucat ni weh, korang apa hal ni? korang ni apa hal ke belakang, korang nampak apa ni weh? tak cerita banyak dah bila dia toleh je ke depan balik, terus dia melompat, bangun dan berlari panjat tembok tu yang bulat macam belun pun badannya tu, siap lepas bang panjat tembok tu, sebab takut punya pasal lah tu, korang tahu tak, dia orang nampak apa dia nampak perempuan rambut panjang, separuh badan separuh badan dia, daripada atas sampai dari kepala, sampai pinggang je merangkak laju ke arah dia orang tau lepas tu, yang jadi masalahnya, dia orang balik tu, tak singgah mana-mana dulu tak singgah mamak, tak singgah mana terus balik rumah je keluar-keluar daripada situ je, terus sampai depan rumah terus masuk rumah dengan tak mandinya dengan tak cuci kakinya terus masuk dalam bilik tidur je bang memang time ni saya maki bang berbakun-bakun saya maki dia orang tau Malam tu juga, pukul 3 pagi. Tiba-tiba kan, kawan bilik sebelah saya ni menjerit time dia nak pergi toilet tau. Korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak si cantik tu tergantung dekat belkoni rumah tewa kita orang. So, minggu bang dia demam. Lepas sorang-sorang, lepas sorang-sorang, kena kacau dalam rumah ni tau. Mula-mulanya, saya yang dengar tau. Yang mula-mula kena lepas kawan saya tu, saya lah yang kena. Saya dengar si cantik tu duk menangis sayur je dekat tepi tingkap. Yang member sebelah katil saya ni pula, Haa, boleh kakak cantik tu ajak dia main cak-cak pula. Lagi sorang tu, member bilik depan pula tu cakap kan, Kita orang bising-bising dalam bilik tu. Duk tergelak-gelak sakan. Duk bergembira sangat lah kata dia. Padahal malam tu semua dah tidur dah. Esoknya tu, terpaksalah kami panggil ustaz, Minta tolong halaukan putih anak tu daripada rumah kita orang. Sebab dah tak tahan sangat. Dan selepas tu kan, boleh kata dekat seminggu jugalah kita orang ni kena kacau tau. Then, ustaz tu cakap, Punca benda tu ikut kita orang balik ni Sebab salah seorang member kita orang ni ada ambil barang Yang tak sepatutnya dia ambil tau. Dah tu dah ambil tu, dia boleh bawa balik rumah pula. Jadi kan, waktu ni masing-masing dah memang paisik lah kan. Sebab masing-masing tak mengaku. Haa, bila ditanya seorang-seorang, Haa, barulah seorang ni mengaku tau. Katanya, dia ada ambil pencucuk sanggul perak Dekat tepi pokok rumah Monofendi tu. Jadi kan, lepas kami hantar balik cucuk sanggul tu, Letak pada tempat asal dia, Haa, barulah gangguan tu dah tak ada dah. Itulah kisah nyata yang benar-benar terjadi pada kami semua. PS kan kat sini, Kalau pergi tempat orang, Jangan sesekali main ambil barang-sebarangan kan. Walaupun barang tu kecil aje, Haa, jangan, jangan, jangan. Kita tak tahu. Mungkin barang tu ada tuan dia. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang pertama pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Haa, menarik tak menarik kan? Siapa yang pernah pergi rumah Banglo Monofendi ni? Lagi satu kan, yang moral of the story tu lah. Tak kira lah korang pergi mana pun. Even kalau korang jumpa duit shilling dekat tengah jalan pun, Abang KSM nasihatkan lah. Janganlah diambil, biarkan aje. Sebab banyak ustaz-ustaz yang katakan, Kalau duit-duit shilling ke apa-apa ni kan, Kalau kita jumpa kita ambil biasanya, Pada duit shilling tu, sama ada ada sihir ke, Ataupun dah ada jin yang ada pada duit shilling tu. Haa, itu bahaya tau. Janganlah ambil ya. Ok. Sebelum kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni, Abang KSM bacakan sikit komen daripada pendengar ya. Daripada Lithium8847. Assalamualaikum semua warga KSM. Macam biasa saya hadir memberi sokongan. Syok lah yang cerita sambil buat kerja ni. Terima kasih Lithium ni eh. Ok. Sekali, bila saya dengar cerita pasal kandang ayam tu, Yang duk mendayu-dayu, Panggil nama Ina. Ina tu kan. Aduh bang. Kebetulan, nama saya pun Ina. Meremang bulu romba saya bang. Sebab, saya teringat balik, Masa dekat tempat kerja lama saya tau. Masa tu kan, Saya ni kerja shift malam tau. Saya ni bekerja sebagai QC. Dan, setiap 2 jam, Saya kena cek barang yang jatuh, Daripada mesin tempat saya tu. Haa, dekat situ kan bang. Ada lebih kurang dalam 15 mesin tau. So, masa tu dalam pukul 2 pagi lah eh. Cek barang daripada dalam molding department tu, Operator ni yang ada perempuan tu, Ada seorang je tau. Dan, saya ni seorang je. QC perempuan kat situ. Yang lain ni semua orang lelaki. Ok. Nak jadi cerita kan, Tengah cek barang-barang dekat area depan sekali tu, Tiba-tiba, Kakak operator tu, Duduk panggil-panggil nama saya. Ina. 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 Dan, suara dia tu, Sebiji macam yang KSM panggil tu. Jadinya, saya pun pergilah ke mesin yang paling belakang sekali. Kat tempat yang sepatutnya, Kakak tu duduk. So, Bila saya sampai kat situ, Saya duk tengok lah. Kiri kanan, Kiri kanan. Duk tengok keliling. Tak ada pun orangnya bang. Saya jerit-jerit lah panggil nama kakak tu. Kakak operator tu, Saya panggil tau. Jerit-jerit kuat-kuat nama dia. Sekali, Kakak tu keluar daripada celah mesin yang paling depan sekali. Memang pelik lah saya kan. Takkanlah cepat sangat kakak tu pergi ke depan. Dahlah jalan tu. Dia satu luang je. Satu jalan je. Dan, Kalau daripada belakang, Nak ke depan tu, Mesti lalu depan saya tau. Takkanlah kak tu boleh melompat pula. Dah bila masa pula, Kakak tu jadi Spiderman kan. Sejak daripada hari tu, Nama saya memang selalu Duk kena panggil-panggil Daripada entiti yang saya tak tahulah apa bendanya tu. Sekian. Dan terima kasih litium atas kisahnya tu. Menarik sangat-sangat ya. Okay, Seterusnya, Daripada Siti Halimas Ahmad. Assalamualaikum. Saya hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Siti. Selalu support abang ya. Daripada Vinod GR. Selamat petang abang KSM. Sudah beberapa hari tak dengar kisah daripada abang. Sebab balik kampung. Semalam nak dengar. Tapi badan pedat sangat. Ada kematian katanya. Terima kasih Vinod atas komennya tu ya. Seterusnya, Yang terakhir sekali. Daripada Puteri Sepi 5445. Salam abang. Saya sentiasa hadir untuk channel abang. Cita-cita abang semakin lama, Semakin best dan seram lah. Terima kasih Puteri Sepi. Selalu support ya. Okay. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah Yang kedua pada hari ni. Yang kedua pada hari ni. Okay. Untuk kisah yang kedua pada hari ni datangnya daripada Zahirul Faiza Zakaria. Tajuk dia Ilmu Penundur tau. Kisah ni berlaku pada tahun 2000-2001 lah macam tu. Masa tu kan, Saya punya adik ni, Dia baru grad tau. Dan baru je mula bekerja. Dan waktu ni, Dia tinggal di sebuah apartmen dekat area Ampang. Okay. Nak dijadikan cerita kan, Satu hari tu, Saya dengan parents saya pun, Pergilah melawat adik saya ni dekat Ampang. Dekat apartmen baru dia tu lah. Masa tu, Kami sampai dalam jam 10 malam lah kat situ. Lebih kurang macam tu lah. 10-10 lebih malam lah eh. Kami ni daripada JB bang. Okay. Saya pula kan, Memang jenis tak kerti duduk diam tau. Tak boleh nak duduk diam. So, Bila sampai dekat tempat baru ni, Saya mesti nak explore punya. Nak tengok tempat orang, Macam mana tempat dia tu kan. Jadinya sampai-sampai je tu, Saya terus keluar tau. Waktu saya keluar ni, Saya jalan kaki je. Yalah. Saya pergi round-round, Kawasan kedai, Berhadapan dengan apartmen adik saya tu. Zaman tu kan bang, Benda yang pertama saya cari, Of course lah. Cyber cafe lah ceritanya kan. Ini, Kat mana saya pergi pun, Memang saya akan cari punya lah. Biasalah. Nak update itulah, Nak update ini kan. Dan biasanya, Yang paling saya pasti akan buat kat sisi ni, Amain MIRC. Dan kita pula waktu tu kan ke Ampang. Saya pun masuk lah. Check room MIRC Ampang. Hashtag A-M-P-U-N-K. Siapa yang tahu, Tahulah eh. Okey. Sebab tu, Saya tengah leka main MIRC, Dalam cyber cafe tu. Saya terperasan, Ada satu awet cun tau. Dia masuk dalam sisi tu. Pada pandangan mata saya eh. Pada pandangan pertama lah gitu kan. Dia ni kan bang, Memang stylo-milo. Memang stylo habis. Memang cun habis. Dia pakai t-shirt warna merah. Ada tulisan mango besar kat depan tu. Dengan seluar jean Levi's dia tu. Kiranya kan, Itu memang gaya top lah. Untuk awet zaman tu lah. Kebetulan pula, Waktu tu kan, Dia masuk-masuk. Dia pun dah masuk apa, Dah register dekat kaunter tu. Dia punya dapat tempat duduk tu, Betul-betul bertentangan dengan saya. Kiranya, Saya memang boleh nampak dia, Dan dia mesti punya lah. Boleh nampak saya tau. So, Saya sambil-sambil main Duk MIRC tu kan. Duk usyar-usyar lah. Tengok-tengok gitu kan. Dalam channel room ampang tu, Tiba-tiba, Terpop up-pop. Satu nickname baru, Masuk dalam channel ampang tau. Dan macam saya, Boleh lah berbunga-bunga kan. Saya dah agak dah. Ni mesti awet depan saya pun ni lah. Terus, Saya pun pink dan tegur dalam tu. So, Kami pun berchatting lah. Chit-chat, Chit-chat, Chit-chat. Dan akhirnya, Dia pun tahulah Yang kami ni duduk berhadapan. Dan oleh kerana, Malam waktu tu pun masih muda, Kami pun berhenti chatting dalam MIRC tu. Dan terus jumpa. Face to face je. Orang kata, Berbual di dunia nyatalah. Kata perempuan ni kan. Kata dia lah. Duk kami bersembang-sembang tu. Dia tinggal dekat apartmen, Blok sebelah apartmen adik saya tu tau. Dia tinggal dengan kawan-kawan dia je. Dan terus, Dalam kepala otak saya ni, Oh, Dah baik dah ni kan. Bolehlah saya ajak dia, Temankan saya ronda-ronda KL malam ni. Sebab, Malam tu, Malam minggu tau. Tapi, Terkejut saya bang, Dengan dia ni. Nak tahu tak kenapa? Dia pula offer saya, Untuk naik ke apartmen dia. Untuk sembang-sembang kata dia tau. Dia cakap macam ni tau waktu tu. Alah, Tak payahlah risau. Kawan saya tak ada kat rumah lah. Kita berdua je. You, You, Jomlah you, Jomlah. Eh, Tak apalah. I baru je sampai sini. I ingatkan, I nak ajak you ronda-ronda KL je. Eh, Jomlah jom. Kita ronda-ronda KL je lah. Sebenarnya kan bang, Masa ni kan, Saya dah rasa tak sedap hati dah. Saya pujuk-pujuk dia, Dan akhirnya dia mengalah juga tau. So, Malam tu, Kami pusing-pusing KL lah. Dan, Kami balik semula ke Ampang tu, Lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu. Balik tu kan, Kami tak terus balik tau. Kami lepak lagi, Makan mie goreng mamak dekat bawah apartmen tu kan. So, Makam-makam kan, Korang nak tahu tak, Apa yang jadi masa ni? Saya ni kan, Nak kata, Saya ni orang yang baik sangat tu, Tak jugalah. Tapi, Saya ni masih tahu, Halal apa, Haram tu apa kan? Sebenarnya kan, Bila dia offer saya untuk naik ke apartmen dia tu, Dalam hati saya ni kan, Dah mula rasa lain tau. Saya rasakan macam ada benda, Yang tak baik je yang nak jadi tau. Sebab tu lah, Saya tak ikut dia. Ni serius bang, Saya cakap macam ni, Muka dia ni kan, Memang kalau, Daripada pandangan mata yang pertama tu, Kalau kita pandang lah, Sedang cakap kan, Kalau kita pandang je, Muka dia memang cantik bang. Dan pada pandangan mata saya, Mungkin umur dia tu dalam, 22 ke 23 tahun macam tu. Cuma, Pada satu sisi, Saya boleh nampak wajah, Yang lain pada wajah dia tu. Dan, Pertama kali saya pandang wajah dia, Macam ada satu renjatan elektrik. Dan pada masa yang sama, Satu badan saya ni, Rasa macam menggeletar gitu tau. Yang ni, Saya nak jelaskan pun, Saya tak pandai sangat tau. Tapi, Pada sesiapa yang berpengalaman, Yang tahulah eh, Mesti boleh faham, Kenapa saya jadi macam ni. Yang saya cakap ni, Bukan renjatan elektrik, Macam kisah-kisah cinta tu. Ini lain tau. Memang nampak dia tu, Sweet, Manis, Melampau-lampau sangat, Dia punya cantik je tau. Sampaikan sekali pandang je, Bergetar bang rasa hati tu, Nasib baiklah saya sedar, Yang benda ni semua, Setan punya kerja lah ni kan. So, Masa saya tengah makan-makan tu, Kadang-kadang saya boleh terperasan tau eh, Muka dia tu, Macam akan berubah sekejap, Dalam beberapa saat macam tu, Nanti dia akan, Kembali ke wajah asal dia. Yang sebenarnya, Dia ni bukan berumur 22, 23 tahun tau bang eh, Tapi daripada pandangan mata saya tu, Dia mungkin dalam 40-an, 50-an macam tu. Dan benda ni kan, Saya nampak dalam 2-3 kali jugalah, Masa kami tengah melepak makan tu. Tapi waktu tu kan, Saya buat-buat macam tak perasan je lah kan, Saya layankan je kan, Settle dah makan tu apa semua, Sekali lagi, Dia ajak saya naik atas. You, Jomlah naik atas, Kita sembang-sembang kat atas, Sejuklah you kat sini. Eh, Tak apalah you, Tak apalah, I nak kena balik dah ni, Kejap lagi dah nak masuk waktu subuh. Sorry lah you, Sorry eh. Sebelum dia tu naik blok dia, Saya cuma cakap macam ni tau kat dia. You, 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 Kejap, Kejap. Eh, Terima kasih eh, Teman saya malam ni. By the way, Satu je tau, Saya nak pesan. Saya harap lepas-lepas ni, Janganlah you buat benda-benda macam ni lagi. Bila dia dengar je, Saya cakap macam tu, Dia terus belah bang, Dengan muka dia tu, Memang petak habis tau. Mungkin dia pun dah perasan, Yang saya dah tahu dah, Yang di ni siapa. Sekian. Dan ini adalah, Kisah Seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan, Kisah yang kedua ni? Siapakah perempuan tu lah agaknya kan? Abang KSM tak ada pengalaman, Abang KSM tak tahu. Pada sesiapa yang tahu, Minta komen kat bawah. Nanti kita boleh share ramai-ramai kan? Ok lah. Sebelum kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni, Abang KSM, Bajakan sikit komen daripada pendengar ya. Tiga je. Daripada Roslina Salimin, Saya pernah dengar satu cerita, Panggilan pada siaran radio di TikTok tau. Dan kalau tak salah, Rancangan live chat, Seorang DJ muda, Rancangan radio Malaysia. Nah, lupalah siaran tu radio apa tau. Pemanggil tu beritahu, Macam mana kereta dia tu boleh jatuh gaung. Dan kata pemanggil tu, Dia rushing sangat waktu tu. Sebab nak belikan hadiah untuk hari jadi maknya tu. Dia minta si DJ tu pergi ke tempat kejadian Untuk ambilkan hadiah tu Dan berikan semula pada mak dia tau. Jadi, bila DJ tu tanya, Kalau kita waktu yang jatuh dalam gaung, Dah tentu-tentunya awak ada dalam kereta tu. Terus. Pemanggil tu dia bantai mengilai bang. Dia ketawa bang. Pucat terus DJ tu. Sebab mula-mula tu, Diingatkan ada orang prank. Mungkinlah pemanggil tu, Sekadar nak beritahu. Agar dirinya tu, Dikebumikan dengan sempurna. Berdiri bulu goma saya, Waktu dengar video tu. Wallahualam. Okay. Untuk yang ini kan eh. Untuk yang ini, Abang cari-cari jugalah, Gigih abang mencari semalam tau eh. Dan abang dapat jumpa video dia tu. Okay. Abang kongsikan kat sini. Jom, Kita dengar sama-sama. ERA, Music Head Tariki ni. Alright Alisha, All the best. Okay, Bonus round. Kita akan kat atas kon. Bye. Labah bagian dulu kau ni. Jangan kot. Hello? Macam boleh tu nama? Siapa ni? Saya. Hah? Saya nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida? Awak okey ke Nida? Nida. Hah? Hello? Saya nak cerita tentang luar perasaan tu ni ke? Luar perasaan? Luar perasaan apa tu? Okay, sebenarnya saya nak cerita sangat. Saya nak rekod ni. Selama saya pada tahun 1997, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, saya pernah lawan kat mak ayah saya sebab masa tu dekat raya. Okay. Masa nak dekat raya tu diorang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang bahaya lagi pun memang tengah kat dengan masa tu. Okay. Jadi, diorang nak pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan jadi macam kita nak keluar juga. Kita peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya tak ingat beli hadiah bag untuk mak saya untuk hadiah untuk dia. Ini saya tak sempatkan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab kemudian hadiah dia. Tentang raya tu macam tu dah hadiah dia. Jadi, saya kukul kiri bag tu macam dah habis sebab waktu raya kan jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi, saya sangat macam saya tunggu silih cari yang mak saya suka tu. Faham. Satu hari malam tu gelap memang gelap jalan tu dia macam dulu ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak dalam tu mati-matinya saya nampak jalan terluruh supah saya nampak jalan terluruh tapi saya ada ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan tapi saya terus saya terus sampai kemudian terluruh tinka terus tarda merteng say kiri Saya tak bagikan naih tukar masanya Awak kat mana ni? Saya tak sepuluh sikit naih tukar masanya Saya tak sepuluh sikit tukar Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sepuluh sikit naih Sekejap, saya tak faham Zain Weh, Zain Aku tak, aku tak nak buat dengan Zain Jangan sekejap eh Eh, sumpah Sekolah suruh orang call eh? Tak, 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 tak Zain Tak, Zain, jujur aku Zain Dia tahu aku Mana dia tahu aku mana datang hari ni Pasal? Aku tak tahu aku tak tahu Aku angkat tadi nombor 6 ni Sebab dia tak Sebab aku nak test kan Sebab dia keluar Haa, macam mana? Menarik kan? Haa, maunya tak seram Seram weh video ni Abang dengar pengemang waktu tu Mana taknya pukul 2 pagi abang dengar Haa, haa, haa Okay Dan semua pendengar KSM Dalam lindungan Allah Amin, amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih banyak-banyak Encik Halim Terima kasih banyak-banyak Okay Tak nak buang-buang masa lagi Jom kita teruskan dengan kisah Yang ketiga pada hari ni Okay Untuk kisah yang ketiga ni Datangnya daripada Aziz Blackfever Assalamualaikum semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okay Salah satu yang menarik perhatian saya Adalah bidan kampung zaman dulu-dulu tau Perang-perang ni Berlaku dalam family saya sendiri Dan betul-betul Terjadi pada mak kandung saya sendiri tau Okay Saya ringkaskan je ceritanya eh Mak saya ni kan Masa ni Sedang mengandungkan abang saya yang nombor 4 Kami ni Asal orang susah bang eh Kami duduk dalam kebun Dan keliling pokok getah tau Sebab masa tu Mak dengan ayah saya ni Ambil upah menurih kebun getah orang So Kami satu family ni Menetaplah dengan seorang Atuk angkat kami Dekat dalam kebun getah dia tu Okay Nak dijadikan cerita kan Satu hari tu Mak saya ni Dah sarat sangat tau Nak melahirkan abang saya Waktu tu Mak saya ni kan Dah mula dah Kejap-kejap sakit Kejap-kejap sakit tau Jadi Atuk angkat saya ni Suruh ayah saya Pergi cari bidan kampung Untuk nak sambut Kelahiran abang saya tu Ayah saya pun Dengan kelang kabutnya Start lah motor kan Wah dia start Malam-malam motor tu Pergilah cari bidan kampung Masa dalam perjalanan Untuk nak dapatkan bidan tu Ayah saya nampak tau Dia tengah bawa motor ni Dekat dalam kebun-kebun getah tu Dia nampak seorang nenek Tengah berjalan Sambil dia punya jalan tu Tunduk je kebalanya Jadi Ayah saya pun berhentilah Tanya dekat nenek tu Kak Assalamualaikum Kak 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 Assalamualaikum Kak Tumpang tanya boleh kak Sini ada bidan tak kak Isi saya tu Dah nak bersalin sangat dah tu Saya pula orang baru kat sini Akak kenal sesiapa tak kak Nak cari bidan Aku pun boleh tolong Eh Isi kau tu Kak mana sekarang ni Hah Betul ke ni kak Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Kak boleh tolongnya Isi saya Sekarang ni ada kat rumah kak Kalau kak boleh Jomlah kak ikut saya balik rumah Naik motor je dengan saya Jadikan bang Ayah saya pun bawa Nenek tu Dan bawa balik Nenek tu ke rumah kami tau Sampai je ayah saya Dekat rumah ni Atuk kami dah mula rasa Macam tak sedap hati tau Dia bila dia nampak Nenek tu je Dia rasa macam Ada sesuatu yang tak kena lah Mau taknya Jalan pun menunduk je Langsung tak nak bercakap Atuk saya bagi salam pun Langsung dia tak jawab tau Dan Atuk perasan Bawah mata dia tu Hitam Hitam legam tau Celak dia pakai tu Ya Allah Tak payah cakap lah Dah macam muka arwah Mona Fendi dah Punyalah tebal Jadinya Sebelum nenek tu Masuk dalam bilik Mak saya Atuk saya pun masuk Dalam bilik tu dulu Dia bagi dekat mak saya Segenggam Lada hitam Dia pesan macam ni Dekat mak saya Eh Itu Bidan dah ada tu Dah sampai dah Dekat luar rumah tu Tak tahulah mana Laki kau tu dapat Jumpa bidan tu Ha ni Ni kau pegang ni Kau genggam ni eh Ha kau ni nanti Baca ayat kursi Jangan putus tau Ingat Allah Setiap masa Kalau kau rasa Bidan ni lain macam je kan Ha kau tergajang je dia Ha Lepas tu kau jerit tau Ha kita orang semua Ada dekat luar bilik ni je Ha kau jangan risau lah Kau jangan risau Abah dekat luar tu eh Ok ma Ma Ok ma Sakit ma Ok ma Ok Lepas tu kan Bidan tu pun Masuklah ke dalam Tak sampai Lima minit pun bang Tiba-tiba Mak saya dah Terjerit-jerit Kat dalam tu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tak cita banyak dah Terus atuk saya Dengan bapak saya Ni masuk ke dalam Terperanjat masing-masing bang Bila tengok Muka bidan tu Penuh Berlumuran darah tau Tapi baby Masa tu tak keluar lagi Kau rasa Ha Apa bidan tu buat kan Darah orang beranak ni Kan memang Makanan dia Nasib baik lah Baby tu tak keluar lagi Masa tu Kalau tak Mungkin abang saya ni Dah harwah dah Dah kena makan Dengan mahluk tu Ada baik ni Kau berambus Daripada sini Sebelum aku bunuh Kau kat sini Kau pergi setan Kau pergi Terus bang Bidan tu lari Lompat daripada Tingkap rumah kami Dan ayah saya pun Terus lah Pergi ke daerah luar ni Untuk pergi ke hospital Nak dapatkan Batuan hospital lah tu Masa ni kan Mak saya dah Tenat sangat-sangat tau Bidan tu Bukannya makan darah je Dia Ini kena censor sikit lah Dia kuis-kuis Bahagian pintu Untuk keluar baby tu kan Rahim mak saya ni Sampaikan terkeluar tau Memang darah Mak saya tu Dah macam Lopak air Dah bang dalam bilik tu Dan tak lama Lepas tu Mak saya dikejarkan Ke hospital Kuala Lumpur Selama dua minggu jugalah Mak saya kena tahan wat Tapi Walau macam mana pun Alhamdulillah Mak saya selamat Melahirkan abang saya Yang no.4 Kemungkinan besar Bidan tu Ada ilmu penanggal Agaknya kan Jadi Pesanan saya Pada anak-anak muda Zaman sekarang ni Janganlah korang tu Riak sangat Sombong sangat Sedap mulut je kata Cita-cita macam ni Semua fake Kalau korang sendiri Tak pernah alami Saya harap Cita saya ni Dijadikan pengalaman Dan pengajaran lah Tapi janganlah sampai Terlalu taksuk pula Sekian Dan ini adalah Kisah seram Malaysia Yang ketiga pada hari ni Macam mana anda rasa Dengan kisah yang ketiga ni Menarik tak menarik Menarik kan Okay Sebelum kita terus Dengan kisah yang keempat ni Abang KSM Bacakan tiga je komen Daripada pendengar ya Daripada Sinopal Assalamualaikum KSM Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pencerita seram Nombor 1 Malaysia Moga terus maju jaya Allahu Akbar Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Dan Waalaikumsalam Sinopal ya Okay Seterusnya Daripada Nur Hafizi C. Admi 1160 Saya suka Dengar kisah channel ni Saya ada calangan Agar tuan Boleh buat Podcast seram Dan invite guest Untuk cerita pengalaman Sendiri mereka InsyaAllah Mungkin Di masa-masa Akan datang lah Bila abang dah buat Full time Kat sini kan Mungkin lah time tu Boleh lah Kita buat macam tu kan Okay Terima kasih Nur Hafizi Atas komennya tu Atas cadangannya tu Menarik sekali Okay Daripada Adnan Abdul Aziz Pengalaman yang tak boleh dilupakan Pada tahun 93 dulu Bila saya Solat maghrib Disurau Dan berhari raya Di kampung bunian Dalam daerah Muar Ui Kat mana tu Kampung bunian Dalam daerah Muar tu Ni kampung abang ni Nanti share-share sikit Kat mana eh Okay lah Tak nak buang-buang masa lagi Jom kita terus Dengan kisah Yang terakhir Daripada hari ni Terima kasih kerana menonton! Okay Untuk cerita yang terakhir Daripada hari ni Datangnya daripada Syah Penang Jom kita dengarkan Kisahnya sama-sama Assalamualaikum Abang KSM Saya Syam Dari Penang Tapi sekarang ni Menetak di Kedah lah Umar bini saya Lepas Apat mentua saya meninggal Dulu saya kerja Astro Sebelum COVID lagi Saya dah kerja Astro dah Mereka zaman COVID tu Saya kerja lagi Sebab Surat MITI Kami apply Boleh Boleh lulus lagi Boleh keluar Luar negeri lagi kan Sebab saya cover Empat negeri utara ni Perleh Kedah Penang Perak Perak saya cover pun Sampai Sli River je Lepas tu Main zaman COVID Sama juga Saya dapat Surat MITI Lepas tu Main sampai satu tahap tu Surat MITI Untuk kami Astro ni Tak laku tu Sebab Dia surat MITI ni Untuk luar negeri Ke apa semua Macam Benda keperluan Macam Beras gula Barang makan Surat-surat Yang tu Boleh dapat Surat MITI Tapi macam kami Astro ni Tiada keperluan Jadi Saya kena cuti Masa tu Lepas tu Saya Semang dengan Rumah saya Kata Nak berhenti lah Kita balik Apa Saya balik Di kampung Nak buka Peniaga ni Kita peniaga Dia kata Boleh Lepas tu Saya beritahu Kat Toker Kata saya nak berhenti Lepas tu Balik Main kampung Saya labok Lebih kurang Berapa belah ribu Saya tak ingat Tapi belah-belah lah Kira Labok semua Duit saya memang Tak ada apa dah tu Harap Yang tu Labok tu Pulangan dia tu Dapat balik lah Bukan dapat balik Nak belah-belah ribu Orang kata Dapat balik Untuk makan Harian Saja Saya tak minta pun Yang Nak dapat Berapa belah ribu Yang saya labok tu Saya tak minta Saya Menyaga Saya buka Tiga peniagaan Masa tu Pagi Pukul enam Suku Lepas subuh Buka Nasi lemak Jual nasi lemak Sekali dengan Buka kedai runcit Sampai pukul sepuluh Nasi lemak Habis tak habis Saya kena tutup Tapi Kedai tu Masih jalan lagi Sampai Zohok Tukat-tukat Syih lah Saya Solat Lepas tu Saya menjaga kedai Bini saya solat Lepas Zohok Dalam pukul dua Kami buka kedai Makan pula Sampai pukul Sembilan malam Kedai pun Direk Sampai Pukul sebelah Kalau ikut-ikut Zaman covid tu Sampai pukul sepuluh Eh Sembilannya Kami tak boleh lebih Tapi saya Pintu je Tutup Lampu buka Macam orang kampung Main nak beli Poh saya jual lagi Sebab dalam kampung Lepas tu Ada Saya ada seorang customer ni Customer ni Rumah dia Dengan rumah saya Lebih kurang Satu meter je Tak jual dekat Dia Tengah hari Pukul dua belas Lebih Dua belas tengah Dua belas pat puluh tu Dia mesti Main kedai saya Beli dua benda Ayat kok Sebotol Dua ringgit lapan Dengan Okok Gudang garam Sebatang Dia beli Okok gudang garam Dia isap kat sini Sampai habis Baru dia balik rumah Sebab bini dia Warning dia lah Dia kena takut bini tu Bini dia warning dia Jangan isap okok Dia tak mahu tengok Hari-hari dia main Tak pernah ni Miss takdak Ke apa Tak pernah Ada satu hari tu Dia main kedai Lepas tu Okok sudi habis Saya abak lah Kek dia Oi man Okok Okok habis Takgi Aku telefon lah Dia pun Takgi dia pun Menta Pukul opak Tahu lah Lepas tu Dia tak kata apa Tapi saya pesan kat dia Saya kata tak apa Saya pergi main Aku meseh Dia diam Dia buat arti Lepas tu Tiga lebih Masa tu Dua belah lebih Dia main Lepas tu dia balik Tiga lebih Dia main lagi Saya kata dia Oi Okok tak main pergi Aku abang lah Kat hang Saya pergi Okok sampai aku telefon Hang Main lah ambil Atau aku piantak pun Tak apa Dia bunyi Dia kata Dia kata apa ni Mai selalu tak ada Oi Saya duk terfikir Bila masa Yang hamai tak ada Baru first time Aku rasa ni Saya duk fikiran tu Dia kata Benda nak habis Buat cena Aku jual Orang minta beli Lepas tu dia balik Masa dia nak naik motor Saya kata Tak apa man Okok sampai lagi Aku piantak Depan rumah Saya tu Tak ada niat Nak sindiak Dengan nama Allah Saya tak ada niat Nak sindiak Saya terlupa Kata Dia tak boleh Isak okok Depan bini dia Kat rumah dia Dia tak boleh Lepas tu Tak apa Dia balik 5 lebih 6 lebih Lepas dia balik Yang kali kedua tu 3 lebih tu Saya telefon Oi Man tak okok Orang nak main cari ni Dia kata Aku do weh Daripada Koran Narang Lepas tu Kata cepat eh Sampai eh Yang main tak Dia kata Ok ok Lepas tu Dalam pukul 6 lebih Eh 5 lebih Dia main sekali lagi Dia main sekali lagi Masa tu Saya duduk kat luar Dengan pok Nakan bini saya Bini saya Duduk jaga kedai Dengan sepupu dia Dia main Saya kata Saya kata Saya kata dia Weh Okok tak main lagi Dia buat takerti Dia masuk dalam Dia kata bini saya Okok surya Kata Bini saya kata Tak apa okok Okok habis kot Duduk tunggu Apa Dia tu main tak Dia sama bini saya Dia kata Meniaga apa Sini Baik tutup Tu bini saya kata Ah Bab-bab okok Dengan tanya aku Orang tanya lelaki aku Mai tak ada Mai tak ada Dia duduk merungut tu Masa dia keluar tu Saya tanya dia Saya panggil dia Weh Benda tak main lagi Nak buat cena kan Dah habis lah kot Hang Tak faham ke Aku kata Saki sampai Aku mesin Hang Aku pergi hantar kat hang Tak kaya Tak faham Lepas dia kata Minyaga apa ni Baik tutup kedai Lepas dia kata Dia Tak ya hang Pasal apa Hang kata apa Kat bini ku Dia kata Aku bukan kata kat hang Kata kat perempuan tu Masa dia kata perempuan tu Saya geram tu Saya kata Perempuan tu bini aku Benda dah habis Nak buat cena Hang Hang tak nanti sabang ke Awak boleh mati ke Lepas tu Dia naik motor Masa dia nak keluar Dia berhenti motor Dia kali belakang Dia tengok saya Dia kata Hang tunggu hang Aku hang tunggu hang Aku bagi lingkuk Nampak Dia kata Masa tu Saya panas Saya ligan pergi kat dia Pak nakkan dan pegang tangan Duk set Bini saya Tangkap saya Tolak masuk Masuk hidup Apa Masuk kedai Masa tu Saya maki dia macam-macam Ketoronan Kepala bapak Hang Mak Semua keluar Tapi minta maaf lah Yang ni Orang utara Memang dia maki macam ni lah Memang Pedih telinga Saya maki tu Dia tu Dia tu Dengan saya Beza 5-6 ton ke Dia tua saya 5-6 ton Lepas tu Tak apa lah Lepas dia balik tu Lepas Pak nakkan saya balik Saya geram Duk terfikir Pasal itu lagi Saya Asah keris saya Saya tak pernah Asah keris Keris Selalu Pak mentua Asah Arwah Pak mentua Saya asah Saya tak pernah asah Tapi hari tu Saya geram Saya duduk Asah-asah Duk terfikir Apa yang dia kata tu Dia nak Dia nak buat Kedai saya Lepas tu Bini saya nampak Dia kata Buat apa tu Asah-asah tu Kata tak ada Saja nak buang pokok Di belakang Dia kata selalu Kalau kita buang pokok Bukan golok Bukan parang Bukan bukan keris Lepas tu saya diam Dia kata Jangan duk buat benda Bukan-bukan Ingat kami ni Ada anak bini Ingat nak Nak sarat Kena bagi makan kami Ya pun buat tak arti Saya diam Lepas tu Malam tu Habis-habis Saya asah Setak kat Tempat Selalu saya duk tak tu Bini saya tahu Saya tak Lepas tu Esok tu Eh malam tu Saya terlupa Lepas tak tu Saya tak pegang dah keris tu Esok pagi tu Sajalah Nak ambil Nak tak tepi Tepi Kesel kan Kut demai ke Kan Dia debuh lagi Saya tentu ke Memang saya nak Pejam mata Saya nak tikam dia Tapi Bicari tak ada Saya tanya bini saya Bini saya kata Tak tahu Tak ambil pun Saya syak lah Memang dia yang buat sorok Saya malah nak gaduh Saya buat tak arti Saya pusing rumah cari Tak ada Lepas tu tak apalah Selang Empat Lima Enam hari Itu kot Saya Masa tu Pukul dua belas lebih Malam lah Saya nak masuk tidur Mengantuk sangat-sangat Tak apalah Saya masuk Tiga setengah pagi Bini saya gerak Ajak teman dia Buat nasi lemak Tak apalah Saya pun bangun Masa bangun tu Saya pergi bilik ayat Nak kencing apa dulu lah Saya rasa pedih Dekat Betis kering saya Kaki kiri Saya selakkan Tengok-tengok Dia macam luka Macam bekas kita garu Tak apalah Buat Tolong dia buat nasi lemak Pakai seluruh apa semua 6 suku tu keluar Menegah Lebih kurang 6 sebulan Saya tak tengok dah Sebab dia tak rasa sakit dah Masa tu Saya pun tak perasan Lepas tu Saya dah rasa Benda dah Dah meleleh Buat kaki Apa dia Peluh Saya elak-elak Seluruh tengok Oi Darah Saya masuk bilik Buka Tengok Buka-buka Darah kat kaki Oi Keluar Buat kaki Dah saya tengok Kaki tu Dia jadi macam Berayak lah Masa tu Dia keluar Nanah Darah Yang bisa Dia baru keluar Saya pergi Parmasi Beli ubat Saya ingat Okey dah Oi Dia okey lama Okey lagi teruk Oi Kata apa Siapa ni Tak apalah Biak lah Duk ambil Kain Duk lak Tapi hospital lagi Ada orang 6 bulan lebih kot Saya biak Sampailah Keluar Keluar Ulat Terus Saya bak Bini Dia Sebab Dia main Bau dah Bau dia Bunya busuk Bawa pergi hospital Hospital pun Mereka tak tahu Mereka Scan Ambil Tekanan darah Apa semua Ambil Check semua Normal Okey Check jantung Semua normal Lepas tu Mereka tebuk Betul-betul Kat bawah lutut Lebih kurang Dalam 2 inci Dia pun ambil Sample Isi Untuk Test Lepas test Lepas kata Normal Tak ada apa Masalah Tak ada Jangkitan kuman Lepas semua Lepas tu Doktor Pakai kulit Doktor Pakai tulang Lepas tu Banyak Doktor lah Semua jadi Heran Tak pernah tengok Penyakit macam ni Sampai semua Doktor pergi Tinggal seorang Doktor Pakai kulit Doktor Melayu Dia kata kat saya Kalau boleh Lepas ni Dah balik lah Ni kan Perubat Perubatan Isla Pula lah Sebab saya tengok Pelik ni Dia kata macam tu Saya pun Dok rasa dah Sebab Bini saya pun Dok kata Pelik lah Tak bisa tengok lah Macam ni Tiba-tiba Keluar ulat Encik manis Tak ada Saya cek Encik 4.5 Normal Saya tanya doktor Doktor kata normal Tak ada masalah Tekanan darah Normal Memang tak ada Penyakit apa Lepas tu Lelah Ali Masuk Dia orang Bilik operation Dia pun lapor Buang Apa Buang yang Yang kat luar tu kan Dia tebaik Tebaik dia Kaki saya sebelah Memang gemuk Memang besar Seat lagi Saya boleh hantar Gambar Masalah sebelum Perhospital Selepas Perhospital Dengan Terkini Eh Sebelum Perhospital Saya hantar Selepas Operation Saya hantar Dan Terkini Sekarang ni Saya akan hantar Nanti abang boleh Tengok lah Lani pun Sampai keluar Tak baik lagi Dia masih Duduk keluar lagi Ayat tu Saya ni Tak berani Nak pergi Saya takut Kenapa Otong Memang Memang Dakan Nyalah ni Saya tak boleh Kerja Pertama 3 Terlebih Semua Bini saya Tanggung Sampai dia Stres Balik Duduk demam Apa Saya jadi Aduh Ni Tambah dah kaki ni Esok Kalau dah tak Tak ada kaki Lagi Membebankan dia Saya Apa ni Motor Saya jual Kereta Saya jual Motor Saya Dua biji Saya jual Kereta Saya Wira Biji Saya jual Habis dah Tak ada apa Nak jual dah Ni Baru ni Ambil Apa Grand Motor Bini saya Nak pisah Nak Sengat-sengat Serupak Nak Pisah Ken Sebab saya Tak boleh dah Ni Aduh Kesian Tengok dia Dia setiap minggu Dia kena bayang Duit pinjaman Amanah Etiak Malaysia Setiap hari Selasa Dia kena bayang RM311 Gaji dia Sehari RM50 Seminggu Sekali Dia ambil Dia bayang Dia dapat Seminggu Minha gaji RM3500 Dia bayang Duit amanah Dia RM310 Bagi RM40 Nak beli Barang Dapur pun Tak Sebab Itulah Saya nak Pisah Nak Grand Apa Semua ni Saya Tak boleh Tengok Dia kesian Ni Tak Maksud Saya Ada Kaki Esok Manata Kena potong Lagi Menyusahkan Dia lagi Saya nak Buat kerja Tak boleh Nak pergi Bilal Ayak Kena Dia papah Lepas ni Saya tak Mau pergi Sebab tu Saya tak Boleh Tak Tak Sangat Menarik Kisah Yang tu Dan Semoga Dipermudahkan Segala Urusan Syah Hanya tu Insya Allah Jumlah Kita Sama-sama Doakan Semoga Dipemudahkan Urusan Syah Dan Ini Adalah Kisah Serah Malaysia Yang terakhir Dari Hari ni Semoga Anda semua Terhibur Dengan Kisah-kisah Yang Abang KSM Sampaikan Okeylah Pada Sesiapa Yang berminan Nak beli T-shirt KSM Bolehlah Beli Sebab Nanti Tarikh Tutup Dia 5.99 Lepas tu Abang KSM Dah tak Jual Lagi Okeylah Abang KSM Nak minta Ampun Nak minta Maaf Kalau ada Tersilap Kata Terkasah Bahasa Harap Sahabat Semua Dapat Maafkan Mana Yang Belum Like Tekan Botan Like Itu Dulu Mana Yang Belum Subscribe Tekan Botan Subscribe Jomlah Support Channel KSM Dengan Ini Berakhirlah Sudah Kisah Seram Malaysia Untuk Hari Ini Jumpa Lagi Esok Pada Pukul 4 Petang Terima Kasih Assalamualaikum